Berikutnya saudara, seekor buaya muncul di permukaan sungai Nanga GT, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kemunculan buaya ini meresahkan warga setempat sebab buaya kembali muncul setelah sekian lama. Kemunculan buaya di sungai Nanga GT, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sempat rekam kamera warga. Diperkirakan buaya ini memiliki panjang 3 meter dan berjumlah 3 ekor. Pihak BKSDA Momere telah melakukan pemantauan dan memasang tanda larang beraktifitas di sekitar lokasi. Kemunculan buaya ini membuat warga resah sebab tempat kemunculan buaya ini merupakan tempat warga memancing ikan dan dekat dengan permukiman warga. Tentang buaya di depes ini, posisinya dia ada di sini dia, posisi dia ada di sini, tidak ada tempat lain. Dia cuma masuk ini ke dalam, sampai di bawah situ, antara sungai dari bendungan dari jembatan AB sama Bangko Or. Terus dia cuma ini saja tempatnya, tidak ada tempat lain. Sering om dia muncul ya? Ya selalu, pokoknya tiap hari lah dia muncul. Pagi, sore muncul dia. Warga diminta untuk tetap waspada dan menghindari area rawa sungai Nanga GT sebab buaya baru kembali terlihat setelah puluhan tahun tak pernah muncul.